Masih dalam jendela selaparan, pemerintah daerah gelar seminar kelas orang tua hebat menuju keluarga sehat, harmonis, dan bahagia. Kegiatan ini sendiri menjadi rangkaian dari peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Provinsi ke-31 yang terpusat di Lombok Timur. Ratusan peserta kelas orang tua hebat dari berbagai unsur tampak semarak mengikuti kegiatan yang bertema agar bahagia dalam mengasuh anak 0-6 tahun. Kegiatan kelas orang tua hebat ini sendiri merupakan satu dari berbagai rangkaian kegiatan peringatan Harga Nasional Tingkat Provinsi ke-31 yang akan dilaksanakan pada 27 hingga 29 Juli mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lombok Timur Haji Ahmad menyampaikan edukasi yang dilakukan fokus bagaimana 10 hak anak terpenuhi oleh orang tua. Pola asuh anak juga tidak luput menjadi perhatian, guna memastikan orang tua lebih peka serta penggunaan telepon pintar pada anak dapat dikurangi. Peserta yang mengikuti kegiatan hari ini juga diharapkan dapat meneruskan informasi ke masyarakat kaitannya dengan pemenuhan hak-hak anak. Kegiatan ini adalah seminar dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional yang dipusatkan di Lombok Timur. Kita berbicara tentang anak, berbicara pola asuh, ada hak-hak anak yang sepuluh itu harus tidak boleh dilewatkan. Maka itu yang kita tekankan nanti. Supaya jangan sampai pola-pola asuh sejaman dulu itu tidak terulang. Kalau dulu kan kita paling tidak kalau orang tua tua marah, mesti sasarannya, kelinganya, sasaran kepalanya, sasaran... Itu. Nah sekarang itu tidak boleh terjadi. Karena kalau sudah masuk itu, maka itu akan dikatakan kekerasan. Itu. Sehingga kesempatan inilah untuk yang mendapatkan asuh, apa, mendapatkan kesempatan hari ini untuk mendapatkan materi tentang pola asuh menuju keluarga bahagia. Sementara itu Ketua Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Hajah Nur Hidayati Taufid menyampaikan, harga nas harus dapat menjadi momentum evaluasi diri, bagaimana penerapan pola asuh anak. Penting bagi setiap orang tua untuk memastikan kewajiban terhadap anak, serta memahami hak-hak anak. Komunikasi dengan anak pada setiap kesempatan harus dapat terbangun dengan baik, di mana hal ini dinilai sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental anak pada masa mendatang. Hari ini adalah momentunya merencanakan untuk memaksimalkan kapasitas orang tua untuk bisa berperan aktif pada untuk pembangunan anak dengan pengasuhan dari orang tua yang bahagia dan hebat. Jadi di hari ini tema yang diusul adalah bagian menjadi pengasuh yang bahagia, yaitu di usia balita 0-6 tahun, tentunya itu lebih kepada kapasitas para pengasuh dalam konsep pengasuh itu seperti apa. Kemudian secara indah seperti apa harusnya memiliki skill yang dimiliki. Kesibukan bukan menjadi alasan mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Kesibukan bukan pula menjadi alasan renggangnya hubungan orang tua dan anak. Kembali ke meja makan yang dicanangkan pemerintah diharapkan menjadi media bagi keluarga membangun harmonisasi rumah tangga.